Suami saya penjahit, saya masih kerajinan tangan, cuman dibungkus kopi dulu sebelum masa pandemi. Ini ya? Iya, saya bawa contoh. Itu dari apa? Recycle. Recycle. Kalau ini dari bungkus kopi, recycle. Bungkus kopi. Iya. Ini dicet lagi? Ada dompet, ada... Wih, keren. Itu Ibu bikin sendiri atau ada yang bantuin? Bikin sendiri. Sendirian? Enggak, sama tetangga. Ada tetangga. Ada tetangga nanti, bareng-bareng gitu kalau bungkus kopi. Kalau masker sendiri. Bikin sendiri? Sendiri kalau masker. Suami yang jahit, saya yang hiasnya. Satu hari bisa berapa bisnis? Satu hari hanya 12 bisnis karena handmade. Handmade ya? Dijualnya di online? Dijual masih online. Apa yang membuat Ibu tiba-tiba, ah saya harus kerja ini, saya harus coba. Buat sesuatu gitu? Karena melihat peluang bisnisnya di masker, waktu itu masih masker-masker kain biasa. Lama-lama kan ada yang kondangan, pengen maskernya yang lebih cantik. Akhirnya ya saya kasih manik-manik, saya kasih mutik gitu. Lebih banyak buat perempuan berarti ya? Ya ini saya juga dapat info katanya Ibu, Ibu Mardia kasih pelatihan juga ke teman-teman. Tetangga ya, tetangga. Pelatihan untuk bikin hal seperti ini apa gimana Bu? Kalau bungkus kopi main ke rumah, jadi yang di rumah ngajarinnya. Oh gitu, jadi dikasih pelatihan untuk bikin kerajinan-kerajinan yang lain selain kerjasama. Saya iklanin, ada yang beli, jadi tetangga saya bikin, saya jualin, terus kita sama-sama bikin juga gitu. Dapat bungkus kopi dari pemulung gitu atau gimana? Enggak, kalau bungkus kopi dari tukang dagang kopi seduh itu. Iya, kopi seduh kan udah nanti dicuci dulu. Dicuci, iya iya iya. Ibu ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius ya? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Adik. Medcom.id A part of Media Group News.